selamat menikmati selamat menikmati mendeskripsikan sebuah hidangan yang dia dapat invitasi dari resto dengan tidak menjatuhkan si resto gak enak sekalipun ada bahasa yang sangat halus misalnya gini contohnya aduh ini ayamnya masih mentah ayamnya mungkin kalau dimasak lebih lama lebih enak tapi kalau misalnya gak enak oh iya mungkin rasanya atau bumbu yang ini bisa ditambah gitu oke itu ada etikanya ya Pak Bersa jadi jangan langsung nih kalau misalkan sekarang jangan cuma kayak food review aja ya bukan review aja karena kita punya bahasa yang sangat halus untuk tetap menjaga kredibilitas dari si resto nah kemudian kita merepresentatifkan dalam bentuk foto kemudian deskripsi deskripsi atau caption di makanan tersebut oke nah gimana caranya shop selling biar orang datang ke resto itu dan penasaran pasti mau coba juga gitu ya tapi tetap gak boleh bohong ini yang paling penting karena kalau misalkan sebenarnya sih yang dirugikan adalah si blogger itu sendiri gitu ya atau food blogger itu sendiri karena kan ya selain kalau menu nya sendiri pasti gak laku tapi food bloggernya sendiri kalau kita tetap bilang enak dia gak akan percaya lagi sama review kita oke tapi ini menarik kalau mas Jun sendiri ketika mereview makanan begitu atau mereview menu apa yang menjadi nilai penting untuk mas Jun ya pertama menu ini disukai banyak orang atau enggak saya tanya dulu gitu kan kemudian ini menunya direkomendasikan oleh si restonya sendiri atau chefnya sendiri atau enggak biasanya kalau resto-resto tertentu atau terkenal ataupun gak terkenal pasti ada di sana chef rekomendasi oh berarti ini direkomendasikan oleh chef nah saya akan memilih yang justru pertama yang direkomendasikan kemudian yang tidak direkomendasikan jadi saya bisa head to head oke oh ini kenapa oh ini kenapa jadi kita tahu kan kemudian selain itu jadi dari sisi taste ya dari rasa itu penting banget ya kalau bentuknya atau bentuknya ya bentuknya tidak appetizing tapi taste-nya menarik why not saya bilang kayak gitu enak bagi saya kemudian bentuk yang menarik taste-nya menarik itu lebih bagus kemudian appetizing tapi tidak taste-nya tidak memungkinkan ya saya tetap juga akan coba jadi ada beberapa perbandingan yang harus saya buat di sana tapi tetap dengan bahasa yang halus dan tidak menjatuhkan oke oke berarti tetap ya yang dilihat adalah bagaimana rasanya itu rasanya tapi kalau bicara rasa itu kan sangat subjektif sih sebenarnya yes rasa itu subjektif antara apa yang saya suka dengan Mas Jun pun pasti berbeda nah ini bagaimana melihatnya bisa mereview-nya dan sekiranya ini akan cocok nih apalagi untuk chef sendiri juga ini kan perlu banget nih banget ya kan kalau di resto biasanya chef itu juga punya tantangan untuk menciptakan menu atau untuk membuat perkembangan gitu ya dari menu itu sendiri gimana jadi kalau ini banyak disukai orang artinya orang menyukai rasa itu indikatornya ke sana kalau saya gitu karena apa yang saya buat itu banyak yang dicari oleh customer nah ini adalah artinya by order ya ya by order ini berarti rasanya enak oke nah untuk membuat rasa enak ini yang diperlukan adalah apa konsistensi yes bener banget konsistensi ini yang penting karena apa sekarang gini resep boleh sama ya tangan yang meracik beda rasa juga itu beneran ya beneran terjadi kan katanya katanya gini kalau beda yang masak itu suka beda atau makan-makanan yang legendaris juga suka kayak gitu kan yang pemilik pertamanya udah gak ada misalnya atau sudah berganti orang iya itu betul ya bener bener banget oke gak tau ya masak itu kan ada apa ya saya bilang tangan-tanganan ya tangan-tangan yang enak-enak yang enggak enggak jujur itu bener banget saya bilang oke saya kasih resep ke asisten saya dengan saya masak itu udah jauh berbeda kadang-kadang rasanya gak ajak lari-lari bener-bener memang bener sih lari-lari gitu kayak mau bilang gak enak enak langgung iya kayak mengawang-ngawang ngambang seperti tom yum sendiri itu juga aku kayak pengen pengen makan tom yum tapi yang dibayangkan tuh tom yum yang kayak apa sih namanya tuh agak-agak gurih creamy-creamy gitu creamy tom yum tapi gak yang bikin enak banyak mau karena banyak banget yang jual tom yum itu ya sekedar asem gitu kan jadi mungkin itulah rasa itu ya itu dia kan karena rasa itu kan mempengaruhi ya mempengaruhi customer suka atau enggak dan pengen kembali lagi nah kemudian bagaimana kita mengidentifikasi sebuah menu biar orang balik lagi nah ini yang harus menjadi ciri khas di menu kita ya kan wah saya mau kereso ini karena ada menu yang spesial misalnya masakan bebek wah kenapa masakan bebeknya bisa balik lagi orang nih ya kan wah karena bebeknya lembut gak bawa amis bumbu-bumbunya meresap betul kemudian sekali ditarik lepas semua tuh dagingnya betul banget masuk kemulu iya gitu aduh jadi laper iya iya yang itu enak banget ya yang bersama lemak-lemak teknik masaknya kan oke itu harus dipelajari ya oke ya baiklah tapi menurut masju sendiri untuk orang yang bilang nih saya lah saya sampaikan bahwa saya tidak bisa memasak apakah kemudian bisa dipelajari dalam waktu singkat bisa saya bilang karena itu semua kembali lagi kepada diri kita ya mau atau enggak gitu loh mencoba terus mencoba terus ya itu kuncinya iya kan percuma banyak baca ataupun ngeliat video masak tapi enggak pernah mencoba dan turun ke dapur iya bener sih itu enggak bakalan bisa enggak akan pernah bisa jadinya gitu mau rasanya ambur hadol sekalipun tapi kan sudah pernah mencoba lebih baik gagal pernah mencoba daripada tidak pernah sama sekali itu dia cobalah ya ini buat para kaum milenial juga ya jangan mundur sebelum berperang karena yang penting kita adalah sudah pernah mencoba sudah pernah tahu sehingga hari selanjutnya kita bisa belajar lagi sebenarnya itu ya mas Juni ya oke Pak Bisa ini semakin menariknya rasa-rasanya jadi langsung pengen coba aku jadi nanti beneran deh harus ada demonya bener-bener kita mempelajari seperti apa sih cara memasak seperti misalnya kita ingin menghasilkan kayak telur aja telur setengah matang iya ada waktunya kan ada timingnya dan dia enggak boleh langsung dicemplungi ke dalam air itu bener-bener deh teknik-teknik ini nih bener-bener harus dia pelajari bertanya dibaca atau kita praktek langsung sih sebenarnya semuanya ya dikolaborit saya bilang contoh tadi buat telur itu bener banget jadi misalnya telur yang baru dari ciler itu enggak boleh langsung direbus nanti dia akan pecah gitu kan pecah suhu ruang dulu suhu ruang dulu oke ini untuk yang makan mie instan ya supaya lebih nikmat dan menu mie instannya tidak membosankan ini ada tips dari Mas Jun silahkan coba berikan satu cara memasak mudah ya sederhana sering kita temui begitu bahkan sering kita lakukan semua orang pasti bisa masak mie instan tapi bagaimana untuk menciptakan satu cita rasa yang menarik silahkan Mas Jun jadi kalau masak mie instan itu sebenarnya simpel mudah tapi kadang-kadang salah juga orang masaknya kematangan lah kemudian masih mentah terus dimakan itu bahaya sih jadi begitu kompon sudah dinyalain panci yang sudah diisi air biarkan airnya mendidih dulu kemudian baru minyak dimasukin ya kan bumbunya jangan dicampur jadi dipisahin dulu kemudian baru masukin telur ya kan tok masukin telur biarin aja jangan diuduk-uduk jangan diaduk-aduk biar telurnya kuningnya ke tutup sempurna dengan putih telurnya ya kan kemudian kadang-kadang hancur juga sih itu kalau baru airnya terlalu mendidih kalau mendidihnya kencang kecilin apinya oke ya kan baru masukin sayuran oke masukin sayuran udah sayurnya jangan matang-matang enak kan biar tetap ada crunchy kresnya itu oke tuang deh ke dalam mangkok yang ada bumbunya aduk nikmati sudah ya itu adalah masak simpel tapi tetap bisa menghasilkan satu cita rasa yang lezat karena kadang-kadang orang kalau bilang nih gini aku makan mie instan kok gak enak ya masak sendiri iya kan jadi lebih enak aku pengen ke warkop aja karena disana minyak lebih enak pendapat orang banyak sekali pendapat demikian ternyata mungkin cara masak kita ini juga tadi telurnya supaya gak pecah supaya gak hancur kan kita kok menyimpan telur kan di chiller boleh tips memasak telur jadi kalau telur yang baru dari chiller kita masak itu akan pecah jadi biarkan air mendidih dulu biarkan air mendidih terlebih dahulu ini untuk telur yang dari chiller kemudian telurnya itu dikeluarkan dari chiller tunggu dia di suhu ruang sampai sekitar 10-15 menit ya kalau gak siram dengan air dingin jadi suhunya netral bangsa-bangsa 25 air adem air dingin ya jadi dia sama dengan suhu ruang nah baru setelah itu cemplungin telurnya nah kalau untuk shock boil itu sekitar 5 menit dari chiller nah kemudian kalau dia di suhu ruang sudah telurnya di suhu ruang itu sekitar 4 menit tapi airnya sudah mendidih sudah mendidih ya sudah mendidih itu shock boil oke jadi kalau misalkan yang sekarang lagi ngidam-ngidam nih ya makan telur setengah matang tapi yang nikmat gitu ya seperti makan di restoran nah tips ini bisa Anda gunakan terima kasih ya Mas Jun sudah berkunjung harus berkunjung lagi ya ini beneran nanti aku akan buat undangannya insya Allah kita akan belajar masak bersama lagi ya kita berbagi kepada ibu-ibu para wanita-wanita atau bahkan para lelaki yang suka memasak juga gitu ya ternyata gak ada masalah kok dengan berada di dapur bahkan itu bisa jadi satu pilihan profesi untuk Anda makasih Mas Jun sehat selalu sukses selalu sampai jumpa di lain kesempatan dan pemirsa televisi di mana pun Anda berada terima kasih sudah menyaksikan program ini semoga bermanfaat selamat memasak dan selamat kenyang Assalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih.